yo balik lagi bersama gue Rai di cebo TV nah di video kali ini gue mau ngasih tahu manfaat dari thrifting baju bekas guys Oke sebelum ke videonya kalian subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan juga tanda loncengnya oke guys nah di video kali ini gue bakal jelasin tuh manfaat dari belanja thrifting baju bekas di pasar thrifting ya jadi kalian melakukan kegiatan belanja thrifting thrifting ini yang gak cuman belanja dengan harga murah tapi itu ada manfaatnya guys dan kalian tanpa sadar itu ngelakuin banyak hal positifnya guys oke nah manfaat pertamanya pasti kalian udah pada tahu ya kalau belanja thrifting itu ya belanja barang dengan harga sangat murah kalian pasti udah banyak yang tahu ya nah di poin pertama ini ya intinya yang murah ya kalau kalian belanja thrifting thrifting itu ya kalian beli barang dengan harga mirip semua ketimbang kalian beli barang baru ya misalkan Rp300.000 kalian cuman mendapatkan satu potong barang atau potong pakaian gitu kan tapi kalau belanja di pasar thrifting itu kalian bisa dapat tuh bisa sampai lima sampai tujuh ya tergantung skill kalian tawar-menawarnya aja atau cari harga dengan harga barang-barang dengan harga murah gitu kan nah di manfaat kedua ini ya karena harga barang-barangnya pada murah kalian tuh bisa memilih warna-warna absurd atau pakaian-pakaian vintage atau pakaian-pakaian yang yang gimana ya yang trendnya tuh udah lewat tapi nggak norak gitu kalau dipakai di zaman sekarang gitu ya di manfaat warna kedua ini ya intinya kalian tuh bisa bereksperimen soal gaya gitu kalian bisa pakai mode yang berbeda-beda gitu dari cara berpakaian kalian itu ya mulai dari vintage mulai dari yang warnanya aneh atau modelnya aneh kan kalian bisa mix mix gitu kan bisa digabung-gabungin bisa ya kreativitas kalian lihat sendirilah dalam berpakaian tuh gimana menurut nyamannya kalian gimana atau menurut bagusnya kalian itu gimana ya enaknya disini kan karena udah murah kalian tuh bisa beli banyak banyak barang gitu jadi enak experimentnya gitu guys nah di manfaat nomor tiga ya itu pasti kalian suka banget ya kalau di manfaat nomor tiga ini ya kalau kalian beruntung tuh kalian bakal mendapatkan harta karun nah itu itu juga nih poin ini gua paling suka banget ya jadi kalau kalian sabar kalian pinter nyarinya kalian tuh bakal mendapatkan jackpot ya di manfaat ketiga ini poinnya ya kalian tuh kalau sabar ya kalian bakal dapat jackpot gitu karena banyak banyak barang-barang branded tuh yang sering ngumpet tuh kalau di pasar pasar thrift ini ya itu di toko-toko thrifting jadi kalian tuh harus pinter nyari dan sabar baik-baiknya jadi kalau kalian misalkan sabar nggak buru-buru ya siapa tahu kalian bisa dapetin misalkan brand terkenal dunia gitu dengan harga miring misalkan kayak jaket blueberry gitu kalian cuma bisa dapet dengan harga Rp50.000 ketimbang kalian beli barunya sampai berapa juta atau berapa ratus ribu ya kan nah di poin keempat ini saya kayak saham hampir sama ya kayak di poin nomor dua jadi di poin nomor keempat ini manfaat nomor empat ya kalian tuh bisa berkemampuan mix and match gaya kalian gitu jadi nggak perlu khawatir dengan masalah dana gitu kalian bereksperimen soal gaya kalian jadi di poin keempat ini ya manfaat nomor empat tuh kalian tuh bebas berkreativitas tuh soal gaya ya gimana ya kalian misalkan kalau kalian beli baju baru ya kalian harus nabung dulu sampai beberapa banyak gitu kan tabungan kamu baru bisa bikin gaya yang sesuai kalian inginkan kan tapi kalau di belanja thrifting ini ya atau belanja baju bekas ini kegiatan belanja baju bekas ini kalian kalian kan bisa ya kalian misalkan bawa duit 500.000 pulang-pulang kalian bisa apa pakai gaya beberapa gaya gitu ketimbang kalian belanja di mall atau beli baju baru gitu guys jadi intinya ya kalian bawa uang secukupnya bisa bawa pulang beberapa gaya buat kalian sendiri guys gitu nah hal positif lagi dari kegiatan belanja thrifting ini ya atau belanja baju bekas ini ya melatih kalian tuh berkampanye go green dan aksi sosial guys ya di poin manfaat belanja thrifting itu di poin kelima ini ya poin kelima ini ya kalian tuh bisa melatih aksi go green dan sosial guys kenapa ya kalau aksi go green kelima ini tuh ya kalau misalkan kalian punya baju yang masih layak pakai kalian bisa sumbangin ya itu sekalian juga melatih kalian kan melakukan aksi sosial gitu aksi positif jadi ya segala sesuatu yang masih bisa dipakai gitu kan masih yang layak dipakai sama orang ya kenapa enggak kita kasih gitu ya sama kalau kalian belanja thrifting kan ya kalian tuh mencari baju yang masih layak pakai untuk diri kita sendiri nah itu nanti lama-kelamaan bakal diterapin tuh dalam hidup kita ya kalau segala sesuatu yang masih bisa dipakai kenapa enggak sih kita kasih ke orang lain kalian kita berbuat baik gitu kan oh gue juga kan sering belanja baju bekas atau belanja thrifting itu kan juga karena yang si pemiliknya itu memberikan barangnya tuh ke orang lain untuk dipakai lagi gitu guys jadi ya manfaat belanja thrifting itu banyak banget ya salah satunya yang positif ini ya bisa melakukan aksi go green recycling jadi ya mau apa juga memberikan barang yang masih layak pakai kepada orang lain gitu dan juga sekalian aksi sosial yaitu berbuat baik kepada orang lain itu guys nah di poin manfaat yang terakhir nih ya belanja thrifting itu ya kalau kalian belanja thrifting itu ya style kalian nggak ada yang bisa nyamain gitu misalkan kan gimana ya dalam arti kata ya style kalian tuh beda sendiri gitu guys jadi kalau kalian belanja thrifting itu itu ya pakaian kalian tuh cuman the only one aja yang satu-satunya jadi kalian misalkan temen kalian nyari gitu ya enggak enggak di semua toko atau di toko-toko manapun yang jual gitu jadi ya jarang gitu lah kalau dalam arti katanya jarang gitu jadi kalau kalian belanja thrifting ke pasar thrifting atau kalian ngelakuin aksi thrifting ya baju kalian tuh ya beda sendiri gitu ya yang penting sih kalau belanja thrifting ya intinya yang sering gue bilang ya itu sabar ya nggak perlu buru-buru ya karena kalau belanja thrifting bukan kayak belanja ke mall tugas sekali ngeliat bagus bayar enggak kalau di belanja thrifting ya kalian tuh harus cari dulu berjam-jam sampai menemukan jackpot itu harta karun yang serunya dari thrifting ya kalian menemukan barang yang nggak lazim dalam arti katanya kalian menemukan brand yang nggak seharusnya disitu dan kalian bisa beli dengan harga yang nggak lazim juga gitu misalkan ya ya kayak brand-brand terkenal tiba-tiba kalian nemuin wah akan Supreme gitu kalian kalau Supreme membeli di pasar thrifting Rp30.000 lah harganya ya gimana nggak nggak spesialnya gitu ya nggak gimana nggak serunya gitu kalau belanja thrifting itu guys nah sekian dulu video kali ini tentang manfaat belanja thrifting atau melakukan belanja baju bekas semoga bermanfaat ya mohon maaf bila ada salah kata ya kan guys ya mungkin pengucapan gua masih kurang bener ya mohon maklumin ya kalau kalian pengen nambahin sesuatu ya silahkan isi di kolom komentar ya guys ya udah segini aja ya kali bila kalian menyukai video-video di channel ini tolong like share dan subscribe ya guys jangan lupa bunyiin juga tanda loncengnya agar notifikasi masuk kalian ya guys oke jangan lupa bahagia ya kalau mau keren nggak perlu mahal sampai ketemu lagi di next video dan sia ya 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 ya